4 tahun ya, jadi semakin banyak orang yang masih muda, kena penyakit biang cukup parah. 22% orang yang lanjut usia. Tapi biasanya orang lanjut usia itu dalam ide Piongkok adalah umurnya di antara 40 hingga 60 tahunnya. Wah ini masih muda saya merasa. Ini beda dengan PBB punya itu ide-nya ya. Oke selanjutnya kita lihat lagi yang mengancam kesehatan banyak orang anak masih muda di Tiongkok. Selain ada tadi kita bilang penyakit kardiofaskular, juga ada radang liver. Ini saya rasa benar-benar karena banyak orang Tiongkok itu suka minum anak. Banyak orang yang kerja di kantor mereka punya sub sehat sudah sangat menonjol masalah ini sampai 76% Dan mereka kebanyakan karena kecapai kerjanya. Kerjanya terlalu rajin, terlalu capek. Kalau yang kerjanya di perkantoran itu mereka terlalu berat di perkantoran. Benar, jadi kita lihat dari pandangan yang lebih makro ya di Tiongkok justru karena yang kebanyakan radang liver itu kerugian ekonomi langsung bisa mencapai 360 miliar. Wow, jadi dan juga sara-sara dan liver juga banyak karena mereka kecapaian gitu. Atau kurang busy. Iya. Atau mungkin ada stress. Iya. Sampai jumpa lagi.